Jadi gue ingetin tutorial gue itu bukan tutorial yang blok berblok ya, tapi tutorial gue yang pake inisiatif yang nonton, jadi gak sesuai, kalian bikin hanya terinspirasi dari gue gitu. Untuk ukuran blok sebenernya beda 1-2 tuh gak masalah guys, yang penting kalian bisa paham gitu cara bikin modern house, kastil segala macem. Oke temen-temen kembali lagi sama gue di Parsius MC, dan setelah beberapa hari gue gak upload, sebenernya lebih kayak, bukan males sih gue lebih kayak, lagi sedikit kecewa sih, karena kayaknya perkembangannya gini-gini aja gitu. Jadi suka males ya, jatohnya males juga sih, jadi suka males gitu kan, karena kan kalau sistem Youtube sama TikTok tuh kan pasti kalau yang rame tuh kan yang viral-viral atau gak yang aneh-aneh lah gitu kan, jadi gue terkadang suka males gitu bikinnya. Tapi kalau kepikiran komen-komen kalian tuh jadi, jadi suka gak enak, jadi kalian bikin terus gitu. Mungkin gitu aja karena beberapa hari ini gue gak upload kan udah berapa ya, 5-6 hari lah ya, cuman gue harusnya gue usahain sih, itu sejujurnya emang salah gue sih. Cuman pasti gue bakal selalu, harusnya sih gue emang daily kan, perhari begitu. Cuman, ya itu tadi, gue kalau udah capek-capek ngedit gitu kan, udah banyak syuting, cuman ngeliat kayak, beberapa fans gue, beberapa follower gue belum ada yang nonton gitu, kayak sayang banget gitu kan. Karena gak kena sistem sama Youtube sama TikToknya gitu. Cuman, yaudah paling gitu doang, yang pastinya gue bakal harus semangat ya, gue bakal terus upload, karena beberapa kalian juga udah ada yang sering ngikut tutorial gue, jadi ya gue malah, malah sebersalah gitu kalau gue gak lanjutin Youtube gue gitu, karena sayang juga. Untuk hari ini gue pengen bikin modern house, modern house lantai 2 sih, iya, dan ini mungkin ukurannya medium ke large ya. Dan seperti biasa, gue bakal liat di Pinterest dulu ya teman-teman, dan gue tadi naksir sama desain yang ini ya. Gue udah kebayang sih, ini mungkin untuk warna, kita pake warna yang agak beda lah ya, kita ganti jadi warna grey. Yang penting dia nanti ada garasi, terus ada white concrete gitu lah ya. Jadi untuk yang pertama kali, tadi kita siapin benti concrete ya teman-teman. Konkret sama yang white concrete juga, sama quartz juga yang pasti, kita pake yang block of quartz aja. Tadi kan dia ada bentuk perkiran gitu ya, kita bikin dulu mungkin di sini. Tuh, dua, tiga, empat, lima, enam, ke atasnya tiga kali ya, ke atasnya tiga kita bikin kayak gini. Terus di sini mungkin kita tambahin, berarti jadi tujuh. Nah ini ke kanannya tuh, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh. Ya sekalian, jadi lebar si modern house-nya. Jadi dia kan ada masuk buat si lahan parkir ya, kalau kita bisa liat kan di sini. Nah, abis itu dia lanjutin pake block of quartz sama white concrete. Nah ini kita mungkin isi aja, ini berarti 12345. Kita isi kayak gini, terus ini kita campur pake yang white concrete. Nah kurang lebih kayak gini, ini berarti arah lima sini, kita masukin lagi ke sini. Terus ini kasih dua, kasih tiga block. Dan ini nanti jadi entrance utama kita ya, teman-teman. Yang berarti entrance-nya termasuk yang kecil. Nah ini kita tinggal sesuaiin sama ukuran yang ada di samping ini. Nah mungkin jadi tangga kali ya. Jadi ini rumahnya sebenarnya di atas si garasi ini. Terus kalau udah ini mungkin kita kasih block of quartz lagi. Nah ini kita tinggal taruh begini. Suara motornya masuk gak sih? Enggak kan ya. Kita mungkin ratain aja yang di sini. Berarti kita bikinnya yang rada beda. Karena kalau rada sama ya susah juga kan, karena ukuran blocknya aja beda gitu kan. Nah kalau udah kayak gini, astagfirullah, suara motornya bersih banget ya guys ya. Ini gue ngerekamin jam 12 malam cuy, jadi ya begitulah nasib. Tinggal di pinggir jalan. Nah ini mungkin kita ganti bagian sini. Karena dia biar ada polanya. Nah jadi kurang lebih kayak gini. Terus ini mungkin kita nyesuaikan aja kayak yang tadi. Dia kasih kayak detailing gitu kan. Kita kasih detailing juga kayak gini. Nah nanti sesuaiin aja sama si bangunannya. Terus dia kasih ada campuran warna wood. Mungkin kita pakai yang warna ini aja ya. Kita bikin... Bikin maju kayak gini. Eh enggak. Ini kita bikin rata aja. Terus dia tuh ada bikin kayak gini guys. Setelah kita bikin kayak gini, tadi ukurannya itu 2, 3, 4, 5 ya. Ini kita bikin pakai yang... Kita pakai white concrete aja. Kita sambungin dari sini. Ini ambil 1 blok. Terus kita sambungin disini. Nah ini kita bikin kayak yang kopong gitu guys. Itu bikin kayak ada yang kopong gitu guys. Gue juga enggak ngerti. Cuman menarik sih ya. Cuman kayak enggak guna mungkin kita jadi bikinin disini aja guys. Karena menurut gue masih kurang guna. Aneh aja gitu gue ngeliat. Nah gitu ini tinggal kita sambungin aja. Ini ngikutin ukuran bawah aja ya teman-teman. Jadi enggak usah terlalu persis gitu. Nah terus ini kita campur pakai yang... Gray ya. Kita pakai campur yang warna gray. Nah ini kita tinggal ratain aja. Kalau kalian mau ininya diganti jadi warna gray juga masih bisa. Kalau modern house tipe gue. Gue pasti ngeluarinnya warna yang beda-beda ya. Udah kayak gini. Ini kita... Ini enaknya sih bisa di kalian kasih langsung glass paint. Sebenernya cuman terlalu... Ini kalau menurut gue sih terlalu kopong ya teman-teman. Jadi ini kita isi dulu. Gue mau isi pakai white concrete. Gue isi sampai sini. Nah ini baru kita bisa isi pakai glass paint ya. Kita pakai yang black. Gue taruh di sini. Itu tadi ukurannya... Gue kalau yang ukuran kayak gini gak usah gue pakai ukuran ya. Seolahnya kan udah ada yang bawahnya. Jadi gue gak usah ngikutin ukurannya yang persis banget gitu. Sini kita kasih... Jedak. Nah kita bikin kayak gini. Ini kasih glass paint juga. Ini kita rapihin aja. Biar rata ya teman-teman. Jadi kurang lebih kayak gini. Terus bagian sini kita samain aja. Nah jadi kurang lebih kayak gini ya teman-teman. Ini sebenernya kalau kalian lebih bagus bisa kasih detailing ya. Nanti kita bisa kasih lift sama stair. Ini tinggal kita kasih lahan parkiran yang disini. Ini tinggal sesuaiin sama yang sini ya teman-teman. Jadi gak usah pakai ukuran sih. Menurut gue udah... Gampang lah. Yang penting ganti yang situ sama sini aja. Ini kita pakai underside. Nah kan. Udah kayak gini. Ini bagian sini... Ada dua pilihan cuy. Ini kita bisa langsung tutup. Apa kita bikin estetik dulu. Mungkin ini kita sambungin dulu. Ini kita pakai yang smooth kali yang sekarang ya. Ini tinggal sesuaiin ukuran yang sini aja ya teman-teman. Jadi gak usah persis banget gitu ya teman-teman. Udah kayak gini. Kita bisa bikin semacam atapnya dulu. Ini sebenernya bisa kalian masukin tangga ya disini. Ini kan kita masuk kesini ya. Nah ini bisa bikin tangga nih sebenernya disini. Kita bikin buat tangga disini. Gue sih lebih suka kayak gini ya sebenernya. Cuman... Cuman ini... Kita sambungin aja jadi... Apa namanya? Jadi kayak garden gitu. Jadi konsepnya sama kayak yang tadi di foto ya. Nah nanti buat masuk sini ya... Kita berarti mau gak mau bikin tangga disini ya teman-teman. Kalian bisa bikin tangga disini. Ini sebenernya bagusnya juga tangga ya. Namanya juga Minecraft. Jadi gak usah... Ngadi-ngadi bikin yang aneh-aneh dah. Udah kita pakai tangga aja gak masalah. Nah ini tinggal kita ganti pakai... Puset suara ini. Ini banget ya. Emang anjrit. Suara ini ya keras banget ya guys. Nah ini jadi modern asada kayak gini. Ini udah kelihatan bentuknya. Terus ini atasnya tinggal kita ratain aja. Ini gue mau pakai... Mau pakai quartz block. Kurang lebih kayak gini. Dan... Kalau udah kayak gini. Berarti ini modern house-nya kita campuran antara disini ya. Sebenernya ini gak usah ya teman-teman kalau gini. Nah kan kayak gini. Ini sebenernya kalian bisa bikin... Apa namanya? Tembok lagi ya. Cuman kayak gini juga bagus. Nah. Jadi rumahnya di dalam ini. Ini parkiran mobil ya guys ya. Jadi kalau konsep dasar rumahnya kurang lebih kayak gini ya teman-teman. Udah jadi. Ini kita tinggal time set. 100 aja. Biar jadi day. Dan ini kita tinggal pakai efek-efek hiasan-hiasan ya teman-teman. Berarti ini lebih ke rumah yang... Apa ya? Lebih banyak greenery-nya ya teman-teman. Ketimbang... Apa tadi? Ketimbang desainnya. Kita taruh desain pakai lift ini. Mungkin kita taruh juga disini. Ini yang sering banget gue lakuin ya. Kalau kalian lihat desain-desain gue, gue pasti ada desain greenery kayak gini. Terus gue lanjutin pakai fine. Kita lanjutin pakai fine. Sebenarnya ini bisa dibikin juga kita tambahin sign mungkin ya. Biar ada sedikit layering disini. Nah, jadi kayak gitu. Terus bagian sini ini harusnya emang parkiran ya teman-teman. Jadi ya namanya juga parkiran mau diapain lagi gitu kan. Ini berarti cocok banget buat yang kalian punya mod ini ya mod mobil. Kalau yang gak punya mod mobil ya jadi kayak gak guna gitu kan. Kita tambahin kayak gini. Ini juga tambahin sini. Ini jadi kayak fondasi. Kayak gini aja berarti ya teman-teman. Ini hancurin kurang bagus. Mungkin yang bagian sini kita kasih slab aja ya. Biar dia sedikit realistis. Dan kurang lebih kayak gini ya teman-teman. Untuk modern house parkiran ala Fadlan Umar. Seperti kalau kalian mau kasih variasi lagi bisa ganti beberapa warna disini ya teman-teman. Bisa ganti beberapa warna disini. Ini kita nyelang juga boleh. Terus kalau kalian masih merasa kurang bisa tambahin essential yang lain gitu kan. Ini kita beresin dulu. Ini gue mau pake jungle. Masuk gak? Masih masuk sih. Disini kita kasih black concrete depannya. Kita set black concrete. Abis itu kita disini tinggal pake wall. Untuk ukuran yang kayak gini. Gue gak perlu ngasih ukuran ya. Karena menurut gue kalian mau bikin terserah kalian juga masih masuk gitu. Gak usah persis. Kalau yang bangunan awal-awal atau ukuran awal boleh lah gitu kan. Kalian bikin persis. Cuman kalau yang ngikutin ukuran bawahnya atau ukuran sampingnya. Kayaknya gak perlu gue kasih ini lagi dah. Apa detailing lagi? Eh detailing. Kalau gue kasih penjelasan lagi gitu. Mungkin disini kita kasih sedikit greenery lagi kayak gitu. Ini gue kurang puas sama warna sini. Jadi kita ganti aja. Dan mungkin kurang lebih kayak gini teman-teman. Untuk modern house parkiran ya. Ini berarti cocok banget buat kalian yang punya mode mobil. Ini jadi kita masuk lu sini. Bisa kasih crafting table segala macem. Kita masuk sini. Ini baru ada kasur. Ada segala macem. Dan ini bawahnya ada parkiran yang sangat luas. Dan mungkin sekian dari gue untuk tutorial kali ini. Modern house sederhana. Dua lantai ya. Stay tune. Dan yang pastinya gue bakal harusnya ya. Gue gak upload setiap hari gitu. Dan lagi-lagi gue ingetin tutorial gue itu bukan tutorial yang blog berblok ya. Tapi tutorial gue yang pake inisiatif yang nonton. Jadi gak sesuai. Kalian bikin hanya terinspirasi dari gue gitu. Untuk ukuran blog sebenernya beda 1-2 itu gak masalah guys. Yang penting kalian bisa paham gitu. Cara bikin modern house, kastil segala macem. Sekian dari gue dan bye-bye. Terima kasih.